Tiga hari pasca perampokan, dua pelaku perampokan pengusaha sawit di Kabupaten Simalungun akhirnya ditangkap petugas kepolisian. Pelaku Budi dan Faisal ditangkap tim gabungan Polda Sumut bersama Satres Krimpol Res Simalungun. Keduanya ditangkap di dua daerah berbeda, yakni di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan Kota Pekanbaru, Riau. Saat penangkapan, satu pelaku terpaksa ditembak di bagian kakinya karena menyerang petugas dan akan melarikan diri. Kwadir Krimumpol Daya Sumut AKBP Alam Syahasibuan menjelaskan perampokan ini terjadi sesaat setelah korban membuka gudang penampungan sawitnya untuk menunggu petani sawit menjual buah kepadanya. Saat itu dua pelaku datang dan langsung menodong korban dengan senjata api untuk kemudian merampas tas berisi uang Rp18 juta dan beberapa barang berharga lainnya. Pelaku juga sempat meletuskan beberapa kali tembakan ke udara saat sejumlah warga berusaha mengejarnya. Kepada petugas tersangka mengaku senjata api rakitan didapat dari Lampung dibeli seharga Rp4 juta. Dalam kasus ini pelaku yang merupakan residivis terancam akan kembali di penjara selama 12 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.